Pejabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansyah menghadiri syukuran hari lalu lintas Bayangkara ke-67 tahun 2022 Satelantas Polres Moro Jambi dan sekaligus penandatanganan prasasti peresmian poster padu Satelantas Polres Moro Jambi di Jambi luar kota. Bertempat di salah satu kafe di Moro Jambi, Satuan Lalu Lintas Polres Moro Jambi mengkelar syukuran hari lalu lintas Bayangkara ke-67 tahun 2022. Dan sekaligus pada hari lalu lintas ini, Polres Moro Jambi bersama dengan pemerintah Moro Jambi. Dalam hal ini, Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansyah bersama Kapolres Moro Jambi, Yuyan Priat Maja, menandatangani prasasti peresmian poster padu di Mendalo, Kecamatan Jambi luar kota Moro Jambi. Hadir pada kegiatan ini, Sekda Moro Jambi, Pabung, Wakapolres Moro Jambi, Kasat Lantas Polres Moro Jambi, seluruh Kapolsek dan seluruh Kepala OPD di lingkup pemerintah Moro Jambi. Dalam sambutannya, Kapolres Moro Jambi, AKBP Yuyan Priat Maja menyampaikan, dirinya sangat berterima kasih kepada pemerintah Moro Jambi atas dukungannya kepada Polri, karena hari ini bisa meresmikan poster padu. Hal ini dikarenakan angka laka lantas di Jaluko belakangan ini cukup tinggi, sehingga dengan adanya pos ini, diharapkan bisa memantau dan mengurangi angka laka lantas dan kemacetan karena selalu diawasi. Di setiap simpang pun saat ini sudah memiliki kamera CCTV, terutama pengawasan pada supir batubara yang bandal melintas bukan pada jamnya dan lain sebagainya. Kegiatan ini sekaligus dalam rangkaun lalu lintas yang ke-76 dan ini pun juga kami gabungkan kebetulan ini atas inisiasi kita bersama terkait dengan permasalahan lalu lintas yang ada di wilayah Jalur Pendalau, karena ini bukan jalur nasional dan pertemukan antara kendaraan industri, batubara, masyarakat, dan mahasiswa, dan pekerja juga di sini, sehingga kita perlu menirikan suatu pos di sini, pentingnya untuk kepercepatan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu disampaikan oleh penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delianca, pemerintah Moro Jambi sangat mensupport Polri dalam upaya penertiban, karena itu pihaknya berupaya dalam menyediakan fasilitas dan keperluan yang dibutuhkan. Tentunya dari pihak Dinas PUPR pun akan siap membantu dan ada dua pos yang nantinya akan segera dibangun dan direalisasikan. Ini dibangun, ini kan ide jemerlangnya Pak Kapolres, melibatkan stakeholder terkait. Jadi pos ini nanti Pak Kapolres bicara sama saya, di sini bisa ada polisinya, ada pemerintah dengerahnya, ada TNI-nya, dan ada masyarakat di sini-sini yang dikabungkan. Usai menandatangani prasasti pos terpadu, acara ini dilanjutkan dengan pemotongan tumbeng dan kue oleh Kapolres Moro Jambi dan diberikan kepada polisi tertua. Kemudian pemotongan kue oleh PJ Bupati dan diberikan kepada polisi termuda. Selain itu juga dilakukan pemberian penghargaan kepada anggota lantas dan dilanjutkan dengan pemotongan pita di pos terpadu oleh PJ Bupati dan Kapolres yang didampingi oleh Pabung dan Kepala OPD Moro Jambi.